Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan unboxing lagi anakan burung lolohan dan hari ini ada satu kardus dan satu keranjang dan yang di atas ini kayaknya burung lolohannya dan di bawah sini ada mamalianya ya teman-teman tanpa berlama-lama teman-teman kita langsung buka aja ya sekarang kita bukanya pakai gunting, gak apa-apa karena cutternya belum beli oke teman-teman kita buka, eh maksudnya kita taruh bawah dulu ya setelah ini kita coba buka yang di keranjang dulu mungkin ya teman-teman oke teman-teman dan kita coba buka dulu yang keranjang tapi ini keranjang isinya kayak ada ininya gitu ya, apa namanya kantong-kantong kayak gitu warna-warni dan biasanya itu tupai teman-teman dan gak apa-apa ini bukanya juga gampang karena gak diikat kayaknya teman-teman kita tinggal buka ini aja nih nah tinggal di gini-gini aja ya karena keranjang ini ada keranjang buah yang bisa ditutup atasnya nah teman-teman disini ada, wah ini kayaknya ditaliin teman-teman kita buka dulu tali-talinya ya, berarti ini semuanya ditaliin nah ke setiap sisinya ini ditaliin semua ya kantong-kantongnya ini adalah kantong warna-warni teman-teman banyak banget kantongnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kantong dan ini warna kantongnya coklat, coklat tua dan ini coklat muda kali ya ups, agak sedikit susah teman-teman pakai gunting dan sepertinya udah semua saya guntingin ya teman-teman coba kita buka dulu ups, agak susah bukanya teman-teman kayaknya ini masih dibuka, eh tapi udah bisa oke teman-teman, dan kita ambil sekarang teman-teman dan disini ada anakan apa ya ada anakan bajing kelapa nah teman-teman disini ada 3 ekor anakan bajing kelapa bajing kelapanya lumayan sehat-sehat dan ini lumayan udah besar-besar ya yang satu kayaknya ini masih kaburan teman-teman karena udah lumayan besar nih nah kalau yang dua ini, kayaknya ini masih baby banget tapi udah bisa mandiri kalau umur segini jadi sangat aman untuk dipiarah, sangat aman untuk diadopsi ya ya teman-teman, bajing kelapa ini adalah hewan peliharaan yang banyak banget, yang paling populer di masyarakat ya karena harganya nggak terlalu mahal dan emang mukanya juga sangat unik, sangat bagus mirip banget kayak kartun di Spongebob ya oke teman-teman, dan disini ada 3 ekor anakan bajing kelapa kita masukin dulu ya teman-teman ke kantongnya lagi karena setelah ini kita bawa ke kiosk Hemspir ya di jalan Raya Condit nomor 5 oke teman-teman, dan sekarang kita akan buka lagi kantong yang selanjutnya sekarang kantong berwarna ungu ya agak keunggu pudaran gitu ya kita buka aja teman-teman kayaknya isinya lumayan banyak di dalam sini dan ini informasinya insya Allah isinya bajing semua atau tupai karena nyampur bajing sama tupai cuma ini pakai kantong kayak warna-warni gini ya enakan pakai kantong seperti ini teman-teman pertama dia hangat, kedua memang jadi beberapa kali saya ngirim kalau pakai kantongnya ini sangat aman nah teman-teman disini ada 3 ekor lagi anakan bajing kelapa yang tadi 3 ekor bajing kelapa yang ini 3 ekor bajing kelapa dan ini, wah ini lumayan enak nih teman-teman jadi usia segini sangat mudah banget diadopsi ya maksudnya aman, nggak gigit dan enaknya itu sudah mandiri, sudah makan sendiri jadi kita tinggal kasih mereka buah-buahan aja disini ada 3 ekor, semuanya lucu-lucu, imut-imut masih baby semua dan kita masukin lagi aja ya teman-teman untuk informasi aja teman-teman sebenarnya masih banyak banget stok yang sering masuk ke toko Hemsbeer cuma nggak semuanya di upload di Youtube ya maksudnya nggak semuanya di videoin nggak semuanya di upload masuk ke Youtube kita buka kantong warna kuning ini teman-teman dan disini ada Tupai Kekes ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 ekor anakan Tupai Kekes teman-teman nah kalau yang tadi bajing kelapa nggak terlalu monyong ya kalau yang Tupai Kekes dia monyong banget teman-teman jadi mulutnya itu lebih maju ya lebih maju cuma enaknya Tupai Kekes itu dia nggak memiliki taring jadi giginya itu bergerigi gitu kayak gigi gergaji jadi sangat aman sebenarnya Tupai Kekes ini walaupun udah agak besar lebih aman daripada bajing kelapa karena bajing kelapa itu bisa bolongin kelapa teman-teman saking kuatnya giginya dia bisa bolongin kelapa kalau Tupai Kekes dia lebih aman oke teman-teman kita buka lagi kantong yang selanjutnya sekarang kantong yang warna coklat coklat tua ya kita ambil aja teman-teman disini kayaknya Tupai Kekes semua karena informasinya Tupai Kekes begitu banyak nah betul teman-teman disini semuanya Tupai Kekes ini lumayan besar-besar nih teman-teman ada satu banget nih yang udah lumayan gede banget tapi Tupai Kekes kalau umuran segini masih aman beda sama yang bajing kelapa tadi ya bajing kelapa tadi udah mulai liar-liar kalau umuran segini kalau Tupai Kekes dia lebih aman karena yang tadi saya bilang Tupai Kekes nggak ada taring karena Tupai Kekes giginya gigi gergaji Tupai Kekesnya kita cek semuanya insya Allah sehat-sehat ya teman-teman karena video ini juga buat bukti ke pengirimnya bahwa hewan dan burungnya semua ini insya Allah aman-aman dan sehat semua oke teman-teman dan disini ada yang terakhir nih teman-teman kantongnya warna hitam insya Allah ini juga Tupai Kekes kita ambil dulu teman-teman oh yang tadi itu 6 ekor ya teman-teman nah kita ambil yang disini ada berapa ekor teman-teman disini ada tuh 2, 3, 4, 5 ada 5 ekor teman-teman tadi 6 berarti totalnya 16 ekor Tupai Kekes teman-teman kita langsung masukin aja ya jadi Tupai Kekes totalnya ada 16 ekor hari ini untuk hewannya ini kirimannya dari Cilacep ya teman-teman sebenarnya kemarin dia udah ngirim dan hari ini dia ngirim lagi teman-teman dan yang kemarin kirimannya nggak saya videoin karena banyak banget kiriman nggak saya videoin teman-teman jadi ada beberapa doang yang saya videoin dan masukin ke Youtube ya oke teman-teman kita buka aja pake gunting ya karena nggak ada cutter agak susah teman-teman kalau pake cutter enak ini thread, thread aja ya kan thread tuh kan susah teman-teman pake gunting tapi ini udah bisa kebuka teman-teman dan coba kita lihat isinya ada apa ya dan disini ada anakan burung palau disini ada 6 ekor anakan burung palau burung ini mempunyai mitos yang kalau misalkan kita melihara kalau di kampung-kampung saya itu mitosnya adalah kebakaran teman-teman jadi kalau kita melihara burung walet itu konon katanya bisa kebakaran rumahnya seperti itu wah ini teman-teman kayaknya ini masuk nih ups dia makan tali teman-teman tapi insya Allah semuanya aman, sehat dan ini adalah burung buat latihan teman-teman FF jadi buat pemula latihan FF pakai burung ini dulu teman-teman jadi kalau misalkan terbang sayang kan ya kalau ini kan lumayan lebih murah harganya dan kalau misalkan terbang ya udah gak usah sayang dah dan untuk mitosnya itu percaya atau enggak cuma rata-rata anak-anak di kampung atau di desa itu percaya bahwa punya ramah walet itu bisa kebakaran rumahnya oke teman-teman dan kita lihat lagi disini ada beberapa ekor anakan burung loreng nah kalau loreng ini ini juga sebetulnya satu family sama walet ya teman-teman mungkin karena cara terbangnya sama cuma ukurannya kalau loreng itu lebih besar dan ini mirip ke kekep babi kali ya cara terbangnya jadi cara terbangnya itu banyak kepakin sayap tapi gak terlalu banyak banget kayak kekep babi cuma lebih enak melayangnya di atas udara dilihatnya itu pun lebih enak dan ukurannya lebih besar daripada palau ya dan ini adalah burung loreng teman-teman sebutannya disini ada 5 ekor yang 3 masih cindil yang 2 udah lumayan besar dan untuk latihan ep-ep ini juga sangat bagus ini banyak banget komunitasnya yang pakai burung ep-ep burung loreng ya karena memang dari tampilannya bagus kecil kayak pesawat-pesawatan kecil gitu ya jadi sangat cantik lah teman-teman nah buat teman-teman yang pengen ngelatih ep-ep cocok sekali nih dari pc kayak gini ya oke teman-teman kita taruh aja langsung disini nanti kan akan saya bawa lagi ke kiosk hamspir ya oke teman-teman dan semuanya udah saya buka dan terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih telah subscribe channel ini dan salam buahnya Kobe selamat menikmati